sekarang kita akan masukin parameter cek dulu kabelnya sebenarnya sudah betul ini encoder ini yang ke motion ya yang ke komputer oke sudah selesai taruh kita nyalakan kembali mesinnya nah kita mulai menjala sekarang kita akan memasukkan parameter yang tadi sudah kita simpan kita masukkan lagi sabon datanya ke cn3 nah oke USB masuk ke komputer sekarang buka sombernya kita search dulu kita di sini jangan lupa dengan sigma 2 kita simpan 2 ya ini bom 1RS buat kita 2 kita klik kita klik oke sekarang kita kembali ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!